itu kalau yang ini 144 miligram dan kalau yang Nutrilon Royal 197 miligram Hai assalamualaikum selamat datang di channel selamuatih adek ketemu lagi video saya yang ini ya nah video kali ini saya mau masih masih mereview produk susu jadi produk susu yang satu dan produk susu yang satunya lagi nah untuk kali ini videonya itu adalah dari brand yang sama produk Nutrisia nah kali ini aku reviewnya dari brand yang berbeda yang pertama itu merek Morinaga kemudian merek Nutrisia jadi brand yang berbeda ya kemudian ini mereknya Nutrion Royal dan ini adalah Cilkit nah apa saja sih kandungan yang ada di dalam gisi eh apa saja sih kandungan gisi yang ada di dalam masing-masing dari dua susu ini oke langsung kita review untuk kalian baru menonton video saya jangan lupa untuk subscribe aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu update video-video terbaru dari saya Oke kita review dulu ya yang pertama adalah kita ke jadi seperti video sebelumnya ini adalah Vosgosnya 1 banding 9 ya kemudian itu asat besi disini tidak disini tidak disebutkan berapa sih 15 mineral kalau disini adalah asam omega-6 asam omega-6 untuk Cilkit itu adalah 90 gram per takaran saji kemudian untuk Nutrilon Royal itu 1100 ya 104 kemudian omega-6 nya itu 610 dan omega-6 omega-6 nya ini 610 kemudian untuk omega-6 Nutrilon Royal adalah 1274 tomatis lebih tinggi ini ya oke kemudian itu kita ke energi total kalori kalau yang ini tuh 170 dan ini energi totalnya adalah 50 gram kemudian itu gula ya gula total itu ini 13 dia dibagi menjadi dua laktosa dan laktosa dan sukrosa dan laktosanya itu 9 dan sukrosanya 3 kemudian kalau ini tanpa sukrosa ya dia laktosa itu 18 kemudian vitamin A C D kasat K B1 B2 itu lengkap ya kemudian kemudian itu kita ke gosnya kemudian ini tidak ada fosnya kemudian ini ada fosnya itu tadi satu banding sembilan ya kemudian untuk gosnya sendiri ini 480 gram kemudian untuk untuk Nutrilon Royal itu gosnya itu 1,8 gram oh ini saat ini gosnya ini 400 480 miligram ya untuk gosnya dan ini gosnya itu 1,8 gram otomatis lebih tinggi gram ya kemudian itu klorida klorida itu kalau yang ini 144 miligram dan kalau yang Nutrilon Royal 197 miligram kemudian itu ada DHA DHA itu kalau yang ini 13 miligram kalau ini DHA nya 27 miligram kemudian ini ada AA kemudian ini tidak ada AA nya ya kemudian ini ada EPA dan ini tidak ada EPA nya oke untuk harga harga itu otomatis ini lebih mahal ya lebih mahal sedikit saya tidak menyebutkan harga karena setiap daerah itu berbeda-beda harganya jadi kalau dibandingkan mana yang lebih mahal tentunya ini lebih mahal ya dibandingkan dengan ini oke tapi harganya tidak beda-beda dan kandungan gisnya harganya pun sedikit tidak beda-beda jauh juga jadi yang penting nah tergantung anak kita lagi cocoknya yang mana apakah yang Nutrilon Royal atau yang Cilkit oke karena setiap anak itu tidak semua cocok dengan susu yang mahal kadang ada juga cocok yang susu yang biasa aja seperti kuin seperti anak saya itu cocoknya sama Cilgo jadi yang murah ya yang harga 20 ribuan kalau disini tuh 27 ribu kalau dulu 29 gratis satu botol minum nah sekarang harganya 27 ribu oke sekian dulu video dari saya terima kasih untuk kalian sudah menonton dan terima kasih yang kalian sudah menonton sampai selesai dan jangan lupa dan tidak bosan-bosan saya mengatkan jangan lupa untuk selalu jangan lupa untuk share agar video saya selalu agar video saya selalu bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa untuk share kemudian subscribe, like, komen dan jika video saya bermanfaat jangan lupa untuk untuk dibagikan informasi ini untuk ke teman-teman kalian ke keluarga kalian agar mereka juga mendapatkan informasi ketika mereka ingin mencari susu formula untuk anak mereka oke sekian dulu video saya terima kasih untuk kalian sudah menonton Assalamualaikum